Ustadz Haryono dikabarkan sudah ditetapkan sebagai DPO, daftar pencarian orang oleh Polda Metro Jaya, terkait kasus memasuki perkarangan orang tanpa seizin yang berhak sebagaimana yang diatur KUHP Pasal 167. Dari informasi yang diterima, redaksi Ustadz Haryono sudah ditangkap di Polsek Rengat, saat ini ditahan di Lapas, Pekanbaru. Pria yang dikenal mampu mengobati penyakit orang dengan memindahkan ke seekor kambing ini, dilaporkan atas jual beli tanah pada seorang pengusaha. Dalam laporannya, korban membeli sebidang tanah dan bangunan rumah milik Ustadz Haryono di Taman Vila Baru Blok B nomor 1, 2 dan 4 Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Saat dikonfirmasi kuasa hukum Ustadz Haryono, Deki Warmasubun SH, mengaku belum mengetahui soal kabar tertangkapnya klien dia. Namun dirinya membenarkan saat ini Ustadz Haryono sedang ada di Pekanbaru, Riau. Kebetulan beliau ini kan masih di Pekanbaru, Riau. Kerjaan yang memang beliau harus bereskan. Sampai sekarang saya coba, masih belum selesai gitu. Tapi katanya kabar beliau sudah tertangkap, Pak? Kalau sampai tertangkap itu saya belum tahu ya. Tapi kalau mungkin beliau sudah tertangkap kan mungkin dari poldes juga sudah nangkap, kalau beliau sudah jadi DPO. Seperti itu mungkin teknisnya ya, Suleman. Iya, iya, iya. Tapi gini, semuanya kan baru kabar burung gitu loh. Saya juga belum memastikan asbawa keluarga seperti apa bagaimana. Apakah-apakah saya juga yang ketinggalan berita gitu loh. Tapi nanti setelah ini, nanti saya kabar dari Suleman loh. Oke, siapa? Ya, mungkin barengkali Bapak sudah tahu terkait pemasalahan DPO-nya dari Kapolda gitu, dikasih tahu. Iya, Bapak belum sih. Coba nanti saya, saya teralifikasi sama Bapak mau lihat dulu. Iya, awalnya kurang lebih tiga tahun yang lalu. Empat tahun. Ya, tiga atau empat tahun yang lalu saya ditawarin rumah ini. Dan kita tertarik dan membeli. Itu apa, membeli. Kita juga sudah ke notaris. Tahun berapa itu? Tiga tahun yang lalu lah, tiga atau empat tahun yang lalu. Ada bukti kebutuhan? Ada, ada. Nanti saya kasih, kita sudah ke notaris, sudah balik nama, sudah AJB. Tapi sampai saat ini, belum diserahkan rumahnya. Belum dikosongkan. Kita sudah upaya persuasi, somasi, jalur hukum. Jadi saat ini, di Kolda Metro Jaya, Pak Ustaz Haryono sudah menjadi tersangka. Tapi sampai saat ini, belum pernah datang ke polisi dan belum ditangkap. Jadi, karena hal tersebut, karena saya sudah menunggu lama, belum bisa menguasai rumah ini, ya saat ini saya datang, karena saya pemilik rumah ini, saya datang di sini. Jadi, begitu saja. Bang, berapa nilainya waktu tiga tahun lalu? Tiga tahun yang lalu, kurang lebih 7 miliar. 7 miliar. Lalu, di sini kan masih ada, itu anak atau Pak Ustaz Haryono? Nah, saya kurang tahu. Oh, kurang tahu. Tapi menurut keterangan polisi, ada yang tinggal lah di sini. Nah, harapannya ke depan gimana? Ya, harapannya ke depan saya bisa memiliki rumah ini. Pak Ustaz Haryono dan kawan-kawan menyerahkan rumah ini kepada saya. Karena saya dalam 4-3 tahun ini sudah rugi secara material ya, materi dan waktu juga. Sikis. Iya, sikis. 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 Sikis.